Intro Striker house goal milik Bali United Ilija Spasojevic masuk menggantikan Dimas Derajat yang jendera dalam pemusatan latihan timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022 Karena itu termasuk Spaso Timnas Indonesia bakal diperkuat 4 pemain naturalisasi di Piala AFF 2022 yakni Mark Locke, Sandy Walsh, dan Jordi Ahmad Sekarang yang jadi pertanyaan Akankah kehadiran nama-nama tersebut bakal membantu timnas Indonesia juara Piala AFF? Peluang itu ada Meski ini kesempatan pertama mereka main di Piala AFF, Jordi Ahmad dan kawan-kawan mempunyai pengalaman segudang yang dapat mendongkrak kualitas skuad Garuda Ilija Spasojevic merupakan top skor Liga 1 2021-2022 yang sejak 2017 mempunyai paspor Indonesia. Kemudian Mark Locke sejak April 2022 diizinkan membela timnas Indonesia Sementara Mark Locke memperkuat skuad Garuda timnas Indonesia U23 merebut medali perunggusi Games 2021 dan lolos Piala Asia 2023 Lalu bagaimana dengan Sandy Walsh dan Jordi Ahmad? Pengalaman keduanya di level elit sepak bola Eropa tak perlu diragukan lagi Jordi Ahmad pernah membela klub-klub yang mentas di kasa tertinggi Liga Spanyol dan Liga Inggris seperti Rayo Falecano, Real Betis, hingga Swan Siviri Ia bahkan membantu Spanyol finish ketiga di Piala Dunia U17 2009 Sementara Sandy Walsh pernah membawa Belanda juara Piala Eropa U17 2012 Di level klub pemain yang biasa mentas sebagai fullback kanan ini berpengalaman membela klub-klub kasa teratas Liga Belgia seperti KRC Gang, Zulte Weregen, dan Kevin Michelin Menarik menanti aksi nama-nama tersebut bersama timnas Indonesia Lebih lanjut bergabungnya striker Tajambal United Ilyas Pasocevic tentunya memberikan warna yang berbeda untuk predisi susunan pemain timnas Indonesia di Piala AFF 2022 nanti Hadirnya bom bergaik 35 tahun yang akan disapa Spaso itu tentunya akan memberikan opsi baru dalam susunan pemain yang akan dirajik pelatih timnas senior Indonesia Sinteyong, terutama untuk lini serang Sebelumnya pemanggilan Spaso ini dilakukan tim pelatih Indonesia karena harus mencari pemain mengganti di lini serang lantara Dimas Rajat mengalami jedera Bali United Club tempat Spaso bermain mengumumkan pemanggilan timnas Indonesia untuk bomber mereka itu pada Rabu 30 November 2022 Di lini serang, timnas Indonesia sendiri Spaso bisa menjadi salah satu opsi terbaik karena pemain ini merupakan salah satu penyerang paling produktif dengan koleksi tujuh goldin di Liga 1 musim ini sebelum kompetisi terhenti Penyerang naturalisasi ini bisa jadi tumpuan di sektor ujung tombak dalam skema yang diprediksi akan digunakan oleh Sinteyong pada Piala AFF nanti yakni 3-4-3 Sebagai jurugdor, Spaso akan disokong dua pemain sayap yang mumpuni Mereka adalah Witan Sulema dan Sadil Ramdhani Dua pemain ini posisinya sangat cair dan fleksibel di atas lapangan Sementara itu, untuk duet pemain di lini tengah Timnas Indonesia tampaknya akan mengandalkan kombinasi Ricky Kambuaya dan Mark Locke sebagai double pivot Locke berannya lebih berkaitan dengan aspek defensif Sedangkan Kambuaya punya aspek ofensif dan kreativitas yang dibutuhkan di lini tengah Selanjutnya, dua pemain yang perlu posisi sebagai wingback di lini tengah ialah Pratama Arhan di posisi kiri dan Asmai Makualam yang akan menjaga kelebaran di sisi kanan Kedua pemain ini memiliki kapasitas menyerang dan bertahan yang sama baiknya Keduanya bakal menjadi sosok penting yang membuka ruang di sisi lapangan Adapun posisi trio di jantung pertahanan tampaknya bakal diberikan ke Farudin Arianto, Rizky Rito serta pemain yang baru saja jadi WNI, Jordi Awad Mereka bakal mengawali di belakang bersama keeper Nadio Arga Binata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!